selamat menikmati link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah serta jangan lupa untuk follow instagram saya dengan username mc underscore saham saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup telegram dan instagram maka dari itu alangkah baiknya teman-teman join di grup telegram saya dan follow instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan sahamnya menarik jika video ini bermanfaat mohon bantuannya untuk di klik tombol subscribe dan like-nya serta jangan lupa untuk tekan loncengnya akan mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini oke mari kita lanjutkan ke pembahasannya untuk ISK sendiri hari ini ditutup di harga 6529 dengan posisi melemah dengan persentase min 0,38% jadi ISK sendiri hari ini melemah dan ada garis supportnya ada garis supportnya di kisah harga 6493 ini merupakan garis support dan stok gasik juga sedang berada di area over sort seperti itu selama ISK masih bisa bertanda di area support menurut saya masih fine-fine saja dan kemungkinan besar ISK sedang dalam fase sideways seperti itu kemungkinan besar ISK dalam fase sideways jadi bisa kita asumsikan bahwa support dari ISK di 6493 dan untuk resistennya di 6677 ya di area sini oke untuk ISK demikian kita lanjut lagi di sini ada beberapa saham MLPL oke untuk MLPL ya hari ini ditutup di harga 390 dengan persentase min 4,41% tadi juga sudah ada area support di kisah harga 404 tapi closing tadi melemah ya closing hari ini melemah ditutup di harga 390 yang dimana sudah break area supportnya dan ada area support baru lagi ya ini untuk MLPL kurang lebihnya di kisah harga sebentar saya beri tanda terlebih dahulu ya di kisah harga 374 hingga 380 ya sebentar hingga 382 oke ini merupakan area support dari MLPL jadi kalau teman-teman mungkin yang mau beli bisa beli di sini ya bisa dibeli di sini atau mau beli di base juga bisa kurang lebih base-nya di area sini ya di kisah harga 346 ya untuk MLPL dan untuk resisinya sendiri di harga 404 ini juga sudah membuat higher low dan semoga saja MLPL bisa terbang ya yang mau beli di area biru ini juga bagus ya untuk MLPL lanjut di sini ada saham INKP INKP hari ini ditutup di harga 7550 dengan persentase min 1,31% ya dan kalau kita lihat di sini INKP sudah closing tepat di area supportnya nih kalau memang besok INKP malah break ya break area supportnya berarti ini petanda yang cukup tidak baik untuk INKP karena kenapa? kalau memang besok INKP break area support berarti kemungkinan besar INKP bisa jadi turun lanjut turun lagi ke area supportnya di kisah harga 7325 ya untuk INKP ingat ya kita lihat harga closingnya bukan harga lowest ataupun highest pointnya ya agar lebih akurat seperti itu jadi teman-teman lihat sahaja besok apakah INKP closenya di bawah 7550 atau masih di atas 7550 ya itu kuncinya pertama dan untuk resisinya di 8000 kalau memang INKP masih bisa bertahan di atas 8000 maka kemungkinan besar INKP berada dalam zona aman ya seperti itu jadi target kita INKP harus diangkat naik terlebih dahulu di harga 8000 ya oke tapi kalau memang besok ditembus ya kemungkinan akan jatuh lagi ke area supportnya di 7325 lanjut ya disini ada saham SING oke untuk SING hari ini ditutup di harga 105 dengan persentase plus 0,96% seperti yang kita lihat sekarang ya ini SING sedang dalam fase downtrend ya karena memang masih dalam fase downtrend dan juga harganya sedang dalam area garis atau di bawah garis merah dan biru ini ya oke teman-teman perhatikan disini ya oke untuk SING ini ada area support di kisah harga 104 ya supportnya di 104 dan untuk resistenya di 110 ya resistenya di 110 ketika nanti 104 ini di break kemungkinan ya ini bisa jadi SING turun lagi ke area 86 entah itu turun langsung ataupun membuat suatu secondary reaction ya riak-riaknya seperti itu tapi kalau memang nanti 104 ini ditembus ya bisa jadi SING akan turun lagi ke area 86 ya jadi teman-teman pandai-pandai lihat saja dimana area aman dari SING ya SING bisa mungkin harus menembus harga 115 agar memasuki zona amannya lagi ya mau nggak mau 115 ini harus bisa di break maka SING akan bagus memuntumnya kalau mau beli lagi ya seperti itu jadi kuncinya supportnya di 104 dan untuk resisten sementara di 110 untuk SING lanjut disini ada SEM LPPF LPPF hari ini ditutup di area 3920 dengan persentase min 0,76% dan seperti yang kita ketahui disini kita lihat sekilas ya bahwa sebentar bahwa disini merupakan resisten dan ini juga ya oke wait ya ini juga ya jadi sebenarnya untuk LPPF ini ada area support di kisah narga 3920 ya teman-teman ya 3920 itu merupakan area support dari LPPF ketika nanti LPPF ini berhasil break kurang lebihnya di kisah narga 4 harga 4 ribuan ya ketika break area resisten ini ya maka LPPF berpotensi untuk naik lagi ya LPPF berpotensi untuk naik kembali kurang lebih targetnya 4700 ya target pertama kita di 4700 ya itu untuk LPPF ya dan juga bisa seperti ini ini cukup jauh ya target kita nah itu 6 ribuan untuk LPPF ya jadi teman-teman perhatikan saja ketika ini di break ya maka ini target selanjutnya untuk LPPF di harga 6 ribuan sini ya jadi teman-teman yang mau beli buy on record ini cukup bagus juga ya jadi ya kita juga bisa perhatikan kalau menurut saya ini juga good momentum sih jadi perhatikan saja selama dia masih bisa bertahan di atas 3900 boleh di hold ya untuk LPPF itu saja kuncinya lanjut disini ada saham MPPA oke untuk MPPA hari ini ditutup di harga 456 dengan persentase min 2,98% dan sementara MPPA masih dalam fase downtrend ada beberapa titik penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman memiliki saham atau emiten MPPA ini ya ada supportnya di kesan harga 446 untuk MPPA selama MPPA masih bisa bertahan di atas harga 446 teman-teman boleh hold saja dan untuk resisinya sendiri di harga 488 tetapi MPPA masih dalam fase downtrend yang dimana yang dimana masih di bawah garis MA34 dan 21 ya jadi perhatikan saja untuk MPPA yang mau buy back bisa disupport yang belum punya bisa beli disupport juga nanti stop lossnya ketika harga closing sudah break area support baru boleh di stop loss oke baru boleh di cut loss ya perhatikan saja ini di harga 456 ya untuk area stop lossnya kita lanjut lagi disini ada saham Oils Oils hari ini diangkat naik ya teman-teman ya sebentar hari ini ditutup dengan persentase plus 22,97% di harga 364 ya sebelumnya saya izin maaf dulu karena broker summary broker summary kita masih belum bisa dibuka karena kan juga baru riset ya baru riset jadi kita coba pakai teknikal dulu jadi sementara waktu kita belum bisa untuk melihat average average para broker hari ini ya tapi akan saya coba bantu untuk carikan area support dan resistennya ya oke untuk Oils area supportnya di kisah harga 354 ya teman-teman ya di kisah harga 354 dan untuk resistennya sendiri di 390 jadi kalau teman-teman semuanya yang mau buy back atau belum punya bisa beli di 354 tapi ingat kalau memang sudah mengenai area stop loss perlu disiplin ya harus disiplin untuk stop loss lihat saja ini 354 ini merupakan area supportnya dan untuk resistennya di 390 apakah possible untuk Oils menyampai harga 390 menurut saya masih bisa ya masih possible banget jadi ya tunggu saja ya kalau yang mau beli bisa di support dan jual di resisten kita lanjut lagi disini ada saham Behit oke untuk Behit ya hari ini ditutup di harga 57 dengan persentase 0,0% dan sementara waktu Behit berusaha keras untuk membuat posisi higher low ya seperti itu ya sedang berusaha untuk membuat posisi higher low kita juga perlu mencari area support dan resistennya ya karena ini juga termasuk bagian penting oke sebentar oke untuk Behit ya sudah saya sediakan 2 area support dan 2 area resisten oke untuk Behit area supportnya di kisah dari ke-56 ya teman-teman ya ini area supportnya di kisah dari ke-56 ketika ke-56 ini di break ya Behit masih ada potensi untuk melemah kembali ya kurang lebihnya ya di harga 53 sesuai base yang sudah dibuat disini tapi selama Behit masih bisa bertahan di atas 56 dan memberik area 60 ini maka Behit berpotensi untuk menaik ke atas lagi ya naik ke atas lagi kurang lebihnya targetnya cukup jauh ya kalau memang sudah membuat higher low targetnya cukup jauh karena Behit juga sudah turun banyak jadi main pointnya disini supportnya 56 gak boleh ditembus dan Behit harus break out area resisten di kisah dari ke-60 lanjut disini ada saham SRTG oke untuk SRTG hari ini ditutup di harga 26.70 dengan persentase min 4,30% ya dan memang hari ini SRTG terkoreksi cukup dalam ya setelah kemarin beberapa hari sudah naik juga cukup bencang ya jadi SRTG juga sudah naik cukup bencang ya ini juga area supportnya yes itu area supportnya sudah kelihatan dan ada dua resisten ya oke ya jadi untuk SRTG ya teman-teman juga bisa perhatikan disini sudah saya sediakan tiga area support dan dua resisten pertama supportnya di 26.10 kalau memang nanti 26.10 di break akan jatuh lagi ke 24.60 dan selanjutnya ke 22.70 dan untuk resistennya di 28.20 dan 29.60 ya ini untuk resistennya tapi so far SRTG masih dalam fase uptrendnya dimana kalau teman-teman sudah punya SRTG boleh deal saja tapi juga perlu diperhatikan support dan resistennya ya perhatikan label hitam di sebelah kanan ini yang sudah saya sediakan oke kita lanjut lagi disini ada saham friend oke untuk saham friend hari ini ditutup di harga 85 dengan persentase 0,0% dan juga sudah saya katakan bahwa friend ini juga ada area support dan resisten yang mungkin teman-teman belum ketahui atau juga sudah ketahui tapi saya bantu untuk tekankan lagi ya untuk friend ini yang di dalam kotak biru ini merupakan area support yang dimana menunjukkan harga 81 hingga 84 ini merupakan area support atau demand areanya jadi kalau teman-teman mau beli di area sana juga bisa dan kalau memang nanti di break ya teman-teman bisa stop loss seperti itu tapi kalau memang belum di break ya boleh di hold dan untuk resistennya pertama resisten dari friend ini sendiri berada di harga 92 ya resistennya di 92 dan selanjutnya di 98 ketika 92 ini di break maka berpotensi untuk menuju lagi ke 98 dan kalau 98 di break akan naik lagi ya kemungkinan besar targetnya di 117 untuk friend ya jadi untuk friend demikian lanjut disini ada saham Cepin Cepin hari ini ditutup dari ke 5750 dengan persentase min 2,54% ya untuk Cepin sendiri ya saya selalu oke kita bisa menggunakan Fibonacci rate respon untuk mencari area support dan resistennya ya teman-teman ya oke teman-teman bisa perhatikan angka yang di dalam kotak ini ya sebentar ya perhatikan disini atau saya juga bisa lah label dulu ya saya label dulu oke i think it's good enough untuk Cepin ini area supportnya di kesan harga 5.700 ya jadi kalau yang sudah punya bisa perhatikan supportnya dan yang belum punya juga bisa perhatikan Cepin supportnya di 5.700 dan untuk resistennya di 5.950 kalau memang nanti 5.950 ini sudah di break ya kemungkinan Cepin bisa lanjut naik lagi ke 6.100 dan selanjutnya ke 6.225 tapi yang mau saya tekankan Cepin perlu diangkat naik terlebih dahulu dan nggak boleh ditembus di area supportnya di 5.700 ini karena kalau memang nanti ditembus ya ini cukup berbahaya juga bagi Cepin ya dan kalau saya lihat ini Cepin juga harganya sudah cukup murah seharusnya di harga 5.700 ini juga sudah bisa diangkat naik ya seperti itu jadi yang mau nambah juga bisa lanjut disini ada saham VVIC oke untuk VVIC hari ini ditutup di harga 208 dengan persentase min 3.7% sebelumnya mohon maaf sekali karena broker summary kita belum bisa dibuka karena juga baru jam 4 belum di reset total jadi sementara waktu kita nggak bisa lihat broker summary-nya tapi akan saya coba untuk menggunakan technical analysis-nya dulu oke untuk VVIC area supportnya di kisah harga 196 ya teman-teman ya area supportnya di kisah harga 196 dan untuk resisten-nya di kisah harga 222 ya 222 ini sebenarnya ini juga bisa dijadikan resisten ya 208 ini juga bisa dijadikan resisten ya tergantung marketnya besok kondisinya seperti apa tapi yang penting teman-teman juga sudah tahu area mana support dan resisten-nya dari VVIC oke jadi yang mau di screenshot bisa screenshot dulu oke saya tunggu jadi untuk VVIC supportnya di 196 dan untuk resisten-nya di 208 dan selayutnya di 222 kita lanjut disini ada saham JSKY oke untuk JSKY ya kita lihat sendiri bahwa ini sedang downtrend dan kapan berhentinya ya kita akan coba cari tahu ya kapan JSKY akan berhenti wait sebentar saya cari area criticalnya terlebih dahulu ya 68 106 oke guys ini merupakan area supportnya dari JSKY ya nah sudah ketemu kan jadi ini merupakan area support dari JSKY ya teman-teman juga bisa perhatikan sudah saya coba untuk bantu untuk JSKY area supportnya di kisah narga 94 hingga 100 ya itu merupakan area supportnya dan untuk resisten-nya di kisah narga 106 ketika 106 ini di break ya kemungkinan besar JSKY bisa jadi lanjut naik lagi di kisah narga 114 hingga 118 ya ya jadi teman-teman yang paling penting bagi saya kalau posisinya sedang downtrend ya teman-teman lebih jeli untuk memperhatikan area supportnya ya jadi demikian untuk JSKY bisa di screenshot karena ini cukup banyak juga beberapa poin pentingnya ya yang perlu diperhatikan lanjut disini ada saham RBMS oke teman-teman untuk RBMS ya kemarin pada saat tanggal 20 Desember ini sudah diangkat haik auto reject atas ya dan mohon off sekali hari ini karena juga baru jam 4 broker summary-nya belum bisa diakses dan kita nggak bisa lihat broker summary-nya dulu ya sementara tapi akan saya coba jelaskan dulu jadi untuk RBMS ini ya tanggal 20 Desember sudah diangkat naik auto reject atas dan keesokan harinya juga sempat diangkat naik dan kalau kita hitung berdasarkan persentase ini sudah sempat diangkat naik 12% ya dan kalau teman-teman sudah buy on close seharusnya bisa untung 12%an atau 10% mungkin dan paling kecilnya bisa 5% dan menurut saya kalau teman-teman hingga pada saat hari ini masih hold RBMS yang dimana banyak influencer banyak influencer yang sudah mempompom ya seperti itu dan teman-teman masih hold ya sebaiknya jangan di hold karena kan bisa jadi dia juga sudah buang barang ya seperti itu ya buat apa ya kalau mau di hold tapi ya it's okay kalau teman-teman mau hold ya kita coba lihat saja ini volumenya cukup besar kemungkinan besar juga yang sudah punya barang itu ya sudah keluar ya seperti itu pada saat tanggal 21 ini karena volumenya cukup besar nah kita lihat hari ini nah volumenya kecil ya kita lihat saja besok pada saat hari Kamis seperti apa kejadiannya kalau memang besok merah ya teman-teman bisa lepas tapi kalau memang besok teman-teman lihat kondisinya hijau ya teman-teman oke lah pasang break even point atau cuan 3% bisa keluar ya sekilas mengenai RBMS kita lanjut saja disini ada Samsung C oke untuk Sochi ya hari ini ditutup di harga 206 dengan persentase min 2,83% ya dan untuk Sochi kalau saya lihat disini oke ada beberapa poin penting yang pertama area supportnya ya supportnya di harga 202 ya untuk Sochi ini area supportnya di harga 202 dan ini kalau saya lihat Sochi ini sudah mulai beranjak naik ya teman-teman ya tuh ya sudah mulai beranjak naik yang dimana cukup bagus tapi yang ingin saya tekankan Sochi supportnya di 202 yang mau beli disini juga bisa ya yang mau beli di 202 juga bisa dan mau jual di resistance 208 juga bisa ya ini resistancenya di 208 dan selanjutnya di 216 ya seperti itu sudah membuat high low dan juga cukup bagus ya untuk Sochi ini cukup bagus arahnya masih jelas dan nggak seberapa agresif jadi yang mau beli juga bisa di area support dan jual di area resistance yang mau di hold juga nggak ada masalah lanjut disini ada saham PMMP untuk PMMP hari ini ditutup di harga 488 dengan persentase plus 0,83% dan teman-teman juga bisa perhatikan disini ya oke bisa perhatikan disini bahwa PMMP ini ada perhatikan harga di talang kurung ini saya yang menggunakan Fubonacci Retracement untuk PMMP ini ada area support di Kisandarga 474 ya teman-teman 474 itu merupakan area support dari PMMP dan untuk resistancenya disini weight resistancenya di 496 dan selanjutnya di 516 support selanjutnya di 448 oke jadi sudah saya sediakan 2 support dan 2 resistance teman-teman juga bisa perhatikan pertama supportnya di 474 dan untuk resistnya di 496 ketika ini bisa berhasil di break untuk harga close-nya kemungkinan besar PMMP bisa jadi naik lagi di Kisandarga 516 dan selanjutnya berpotensi untuk menuju ke harga 560 itu sekilas untuk PMMP perhatikan saja supportnya di mana sementara PMMP sudah membuat higher low di mana bagus lanjut disini ada saham yellow oke untuk yellow hari ini ditutup di harga 149 dengan persentase min 1,97% dan untuk yellow ini area supportnya memang di Kisandarga 149 150 di Kisandarga tetapi untuk menghindari false break false break out kita bisa toleransi seperti ini kita bisa toleransi kita lihat saja kalau memang closing-nya sudah di bawah 145 baru kita bisa stop loss tapi kalau memang closing-nya masih bisa bertahan di atas 145 kita boleh hold jadi kita lihat saja kita boleh kasih toleransi juga jadi kita bisa kasih kotak berwarna ungu ini 145 enggak 147 untuk yellow enggak boleh ditembus karena kalau memang ini ditembus ya kemungkinan akan jatuh lagi ke 138 jadi kuncinya di area support dan untuk resistenya di 155 ya untuk yellow sementara yellow juga masih downtrend jadi harus lebih jeli untuk melihat area supportnya lanjut disini ada saham wika wika hari ini ditutup di harga 1055 dengan persentase min 2,31% lagi-lagi turun lagi ya untuk wika kontruksi turun lagi dan untuk wika ini ada area supportnya lagi di kisah narga 980 hingga 1015 ini ada area supportnya di kisah narga dan untuk area resistenya di kisah narga 1080 kalau memang nanti 1080 di break akan naik lagi ke 1150 tapi kalau memang wika masih closingnya masih di bawah 1080 kemungkinan besar wika bisa jadi turun lagi di kisah narga 980 hingga 1015 ini merupakan area supportnya seperti itu jadi sekelas untuk wika kita lanjut saja disini ada saham agro 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 hari ini ditutup di harga 1970 dengan persentase 0,0% saya tarik disini oke untuk agro ini ada area support kalau saya lihat ada area support 1925 ini merupakan area support dan untuk resistenya software di 1975 atau di titik psikologis juga bisa sih 2000 jadi untuk agro area supportnya di 1925 dan untuk area resistenya di 2000 kalau memang harga agro masih bisa bertahan di atas 1925 berarti bagus untuk agro tapi kalau memang 1925 ini di break teman-teman bisa stop loss dan untuk resistenya di 2000 ketika 2000 ini di break agro berpotensi untuk naik lagi ke 2095 dan selanjutnya naik lagi ke 2190 jadi agro kita lihat saja yang mau beli support bisa yang mau jual di resisten juga bisa lanjut disini ada saham Trin oke untuk Trin hari ini ditutup di harga 258 dengan persentase 0,77% oke dan sementara juga masih dalam fase uptrend sekali dan cukup kuat kemarin juga sempat naik 8% dan apakah bisa naik lagi kita coba cek ini ada area resisten di 278 ya resistennya di 278 dan untuk area supportnya di 248 oke middle pointnya di 264 yes jadi bisa diperhatikan saja kalau teman-teman mau beli bisa beli di harga 248 tapi kalau feeling saya besok bisa jadi Trin naik ya tapi kalau nggak naik ya teman-teman juga bisa buy on weakness beli di 248 dan tunggu saja untuk area resistenya di 24 ini juga bisa dijadikan sebagai area taking profit dan selanjutnya juga di 278 ini juga area taking profit ketika 278 ini di break closing ya harga closing maka Trin berpotensi untuk naik ke atas lagi lanjut ya disini ada saham PSGO oke untuk PSGO ya sudah beberapa hari merah dan hari ini ditutup di harga 210 dengan persentase min 3,67% sedang downtrend juga ini stok asik berada di area oversold kita juga bisa gunakan Fibonacci Retracement untuk menjadi beberapa area critical yang mungkin bisa kita perhatikan bersama ada area support di kisah harga 200 hingga 206 ya ini area support dan tidak boleh ditembus kalau memang nanti ditembus maka berpotensi untuk melemah kembali 90 jadi untuk PSGO ada area support di kisah harga 200 hingga 206 ini area support jadi tidak boleh ditembus kalau memang berhasil menguat ya bagus kalau memang ini berhasil menguat dan membuat suatu rejection untuk turun berarti PSGO berpotensi untuk naik lagi ke 228 tapi kalau malah turun bisa jadi tembus ke harga 190 dan selanjutnya ke 176 jadi perhatikan saja area support di harga 200 hingga 206 oke lanjut disini ada saham PPRE oke untuk PPRE hari ini ditutup di harga 178 dengan persentase 3,78% dan bisa diperhatikan ya kalau kita bisa gunakan volume untuk cari asistan juga oke oke tunggu sebentar jadi untuk PPRE ini ada area support sebenarnya di 183 tapi berhubung hari ini melemah jadi area supportnya ditembus dan memang cukup dalam hari ini PPRE turunnya jadi bagaimana kesimpulannya PPRE karena sudah menembus area support berpotensi untuk melemah kembali di kisah harga 175 kalau menurut saya teman-teman juga bisa stop loss terlebih dahulu karena 175 ini merupakan area kritikal ketika 175 ini di break kemungkinan akan jatuh lagi ke 168 apalagi kalau 168 ini di break akan langsung terjun ke 150 itu targetnya lagi pula ini juga sedang dalam fase downtrend harus bisa move on dur lebih dahulu kita lihat dulu situasinya kalau memang bisa masuk lagi masuk lagi tapi sementara dulu sementara waktu bisa exit terlebih dahulu area supportnya di 175 dan untuk resistenya di 183 kalau memang nanti 175 di break akan ke 168 jadi pintar-pintar untuk cari harga closingnya di area mana lanjut ya disini ada saham ASII untuk ASII ini ada area support juga ada trend hari ini ditutup di area 5625 dengan persentase min 0,44% jadi hari ini Astra International juga sedang terkoreksi sedang terkoreksi seperti ini corner dan juga ini ada area support ini kemungkinan besar Astra atau ASII ini berpotensi untuk melemah kekisaran harga 5550 di kisaran sana kemungkinan besar bisa di area sana kemungkinan kalau memang masih bisa dihitung ke 5350 tapi kalau saya lihat ini merupakan pola panel yang dimana ketika area resistenya di break ini akan terbang seperti itu kita tunggu saja ini ada area resisten di 5900 ketika 5900 di break kemungkinan kemungkinan besar Astra International bisa jadi rebound kembali dan terbang jadi perhatikan saja supportnya di 5550 dan garis hitam ini tidak boleh ditembus yang dimana 5350 ini batas terakhirnya kalau menurut saya 5350 ini sudah terakhir jadi paling mentok kemungkinan ASII yang 5350 batas turunnya dan akan rebound lagi lanjut disini ada saham ILS ILS hari ini ditutup di harga 322 dan sementara ILS masih dalam fase uptrend yang cukup oke kalau bagi saya cukup oke dan kalau kita lihat support dan resistance menurut saya sedikit susah karena juga pergerakannya naik terus kalau mau titik psikologis bisa 350 300 400 325 itu juga bisa tapi kita kembali lagi bahwa ILS sedikit susah dan juga berhubung ini masih jam 4 kalau kita mau buka broker summary juga sedikit terbatas masih belum bisa dibuka dan belum bisa diakses untuk broker summary karena perlu direset terlebih dahulu jadi untuk ILS kalau untuk long term selama masih bisa pertahan di atas M34 dan M21 garis merah dan biru ini boleh dipegang boleh dihold karena ini masih dalam fase uptrend cukup kuat juga sudah 500% mulai dari bulan Agustus jadi teman-teman bisa hold saja ya ILS kalau memang masih bisa bertahan di atas M34 dan M21 lanjut disini ada SMA untuk SMA hari ini ditutup di harga 352 dengan persentase min 0,54% sementara juga ini masih ingin beranjak naik dan juga ada area support di area sini 342 ini merupakan area support dan ada area resisten di sini resistennya di 366 jadi kalau teman-teman mau beli semuanya mau beli SMA kalau mau beli SMA bisa beli di 342 bisa beli di 342 lalu bisa jual di area resistenya korang lebih di 356 ini juga sudah lumayan kalau mau hold lagi tunggu di 366 juga bisa selamat masih ada penguatan boleh di hold saja dan kalau saya lihat kemungkinan SMA ini masih sedang sideways dulu bisa jadi nanti continuation atau rebound atau reverse pattern seperti itu jadi perlu dilihat apakah nanti resistenya yang breakout atau support yang breakout seperti itu lanjut di sini ada saham BRIS BRIS hari ini ditutup di area 1765 ya teman-teman sementara juga sudah cukup turun cukup dalam juga sudah beberapa hari ini BRIS turun terus ini ada area support di kesan area 1720 yang dimana cukup base sekali base support sekali kalau memang ini ditembus teman-teman terpaksa perlu stop loss dan tinggalkan yang mitten ini karena ini sudah cukup keterlaluan cukup keterlaluan cukup keterlaluan dan harus diambil tindakan area supportnya di 1720 hingga 1750 ketika area itu di break ke bawah teman-teman bisa stop loss tapi kalau memang nanti rebound teman-teman boleh hold saja atau mau buyback juga tidak ada masalah tidak ada masalah karena kalau memang nanti rebound ini berpotensi untuk menguat kembali kurang lebihnya di 1920 hingga 1945 itu area resistennya jadi perhatikan saja area supportnya yang paling penting sementara waktu 1720 hingga 1750 ini tidak boleh di break closingnya jadi perhatikan saja nanti closingnya dimana lanjut disini ada sampai gas gas hari ini ditutup di harga 1380 dengan persentase min 2,13% sementara juga sudah menulis MA34 dan 21 dan ini juga sedang dalam fase downtrend ini juga sedikit berbahaya kalau menurut saya ini juga sedikit berbahaya dan ini waktunya pembuktian apakah kita bisa disiplin atau tidak ini waktunya pembuktian apakah kita bisa disiplin atau tidak oke sementara saya masih mencari-cari support dan resistance oke oke untuk pekas ya teman-teman ya bisa perhatikan disini ya untuk pekas area sumbernya di kisah narga 1325 selama pekas masih bisa masih di bawah 1420 ya closingnya masih di bawah 1420 atau 1400 ya pekas kemungkinan besar bisa jadi melemah kembali di kisah narga 1325 bisa jadi pekas berpotensi untuk melemah kembali di kisah narga 1325 1330 di kisaran sana jadi memang pekas perlu diangkat naik terlebih dulu setidaknya di atas 1420 untuk memasuki zona zona aman yang terlebih dahulu jadi sekilas ringkasan mengenai pekas area pentingnya 1420 pekas harus diangkat naik ke 1420 terlebih dahulu agar dalam posisi aman lanjut di sini ada samiti miti hari ini ditutup jarga 250 dengan persentase 3,85% sementara juga mohon maaf kita masih belum bisa membuka broker summary-nya broker summary-nya masih belum bisa dibuka belum bisa diakses karena juga masih dalam fase riset di riset terlebih dahulu tapi akan saya coba bantu untuk carikan menggunakan technical analysis jadi untuk miti ini ada area support ini merupakan area pivot di harga 230 ini merupakan area support dari miti yang memang sedikit jauh dari jarak closing hari ini jadi teman-teman harus lebih berhati-hati coba bisa dicek nanti broker summary-nya di sekuritas masing-masing nanti keluar jadi untuk miti area support-nya di 230 dan untuk resisinya di 274 mohon maaf sekali lagi saya masih belum bisa membuka broker summary-nya karena masih belum bisa diakses jadi nanti mungkin malam baru bisa diakses teman-teman juga bisa lihat dari sekuritas masing-masing untuk miti perhatikan kalau teman-teman masih punya barang average-nya masih di bawah top broker boleh di hold kuncinya average buyer itu perlu diperhatikan oke kita lanjut saja disini ada sum toys untuk toys hari ini ditutup di harga 260 dengan persentase plus 8,33% setelah kemarin ya sempat diangkat naik cukup tinggi sekali ya dan waktunya pada saat 17 17 18 17 20 itu sudah mulai dibanting turun dan hari ini memang ingin rebound kembali jika seperti ini sedikit susah kalau kita mau mencari menggunakan teknikal karena ya itu oke lah kalau kita mau mencoba menggunakan teknikal ini ada area support ada area support di kesan harga 240 itu merupakan area support dan untuk resisinya sementara waktu kalau saya lihat di 268 itu ada resisinya sementara waktu selanjutnya lagi di 268 dan 300 jadi sudah saya sediakan satu support dan tiga resisinya teman-teman bisa di screenshot tapi yang paling penting teman-teman juga perlu perhatikan broker summary-nya broker summary-nya juga perlu diperhatikan dan average para top broker itu dimana itu yang perlu diperhatikan jika investasi di salam seperti ini jadi salam sukses dan semoga kacauan selalu Tuhan memberkati thank you selamat menikmati